ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua sekian lama sekian purnama gua enggak upload video ya terutama mengenai seon gt125 pada kesempatan kali ini kebeneran ini ada salah satu subscriber nih ngimak dari video YouTube gua terus akhirnya kita kontekkan minta tolong dipasangin atau diganti lampu di seonnya ini lampu utamanya pakai lampu LED ini motor seonnya dan ini owner nya ntar kita kenalan dulu sama yang punya dengan siapa Wahyu dari Cililitan ya Nah jadi ini katanya motornya ini speknya kebeneran semuanya masih original termasuk kelistrikannya pengen diganti lampu depan sama belakangnya itu lampu LED gitu ya Nah disini gua sekalian akan share gimana cara pasang lampu LED di motor seon gt ini supaya hasilnya maksimal dan juga pastinya awet nah ini dia yang harus disiapin disini ini untuk spek lampu LED nya pakenya yang punya nih udah nyiapin sendiri model kayak gini nih yang enggak pakai balas atau kipas dia yang langsung colok ini sih disini speknya dia lampunya AC DC ya tapi nanti kalau untuk pemasangan di gue ini gua tetap merekomendasikan merekomendasikan supaya dipasang dengan arus DC jadi motor seon ini nanti sekalian dirubah arusnya menjadi full DC yang pertama ini terus yang kedua saklar ini saklar kanannya diganti ya dengan kepunyaan Mio lama kayak gini yang ada saklar untuk nyalain dan matiin lampunya yang kedua saklar terus ini relay tambahan relay relay empat kaki atau relay yang biasa untuk klakson ya klakson variasi ya di bengkel-bengkel di toko sperpat motor nih banyak juga kayak gini kabel-kabel nih secukupnya sama ini lampu belakangnya nanti ini LED juga ya saya langsung untuk ke pemasangan pertama kita cobain dulu ini lampunya nih coba pasang sekalian kita tes apakah memang ini speknya AC bisa AC dan juga DC gua skip dulu gua akan pasang dulu lampunya ya lampunya udah gua pasang ya jadi ini pemasangan lampu ini gampang banget dia PNP kayak lampu bawaan ini bohlam bawaan pabrik jadi ini tinggal colok doang tanpa ngerubah-rubah lagi atau nyambung-nyambung lagi kabelnya kita tes dulu nih untuk nyalanya kalau katanya lampu ini bisa berarus AC nah ya emang nyala ya tapi bisa dilihat nih kedap-kedip dia terus lampu jauhnya juga nggak mau cuma lampu deket doang yang kuningnya nih lampunya speknya ini dua warna kuning dan putih lampu deketnya kuning lampu jauhnya putih nah jadi ini memang harus dipasang secara DC untuk cara ngerubahnya di sini nih di saklar sebelah kiri ya saklar kirinya ada soket nih yang warna putih ini ada kabel ini nih sorry nggak fokus biru strip hitam ini biru strip hitam ini kita keluarin dulu ini sekunnya udah gue cabut yang warna kabel biru strip hitam ini gue sambung kabel masuk ke sini nih ke soket merah yang isinya dua kabel ini nih ada kabel hijau strip kuning dan kabel coklat polos nah dari kabel sambungan ini masuk ke coklat yang polos ini hanya untuk tes nyalanya dulu tes nyala lampunya dulu belum ke rangkaian relay dan juga saklar sekarang kita tes kontak kita on ini lampunya udah bisa nyala ya manteng nggak kedap kredit tadi tanpa harus nyalain mesin dulu ini lampu deketnya ini jauh jauhnya putih kayak gitu ya jadi itu untuk tes nyala lampunya dulu nah sekarang lanjut ke tahap pemasangan rangkaian relay nya gua skip dulu karena nggak ada yang megangin kamera nanti setelah relay nya dirangkai baru gue jelasin alur-alurnya ya ini dia eh rangkaian susunan relay nya ini belum dirapin baru gua rangkai doang jadi gue jelaskan satu persatu di sini tadi yang yang biru hitam yang disambung ke coklat kita cabut lagi ini dari biru hitam ini masuk ke kaki relay nomor 87 87 ya terus dari kaki relay nomor 30 itu masuk ke plus aki ya plus aki kaki kaki 30 lanjut kaki nomor ini 85 85 ini masuk ke sini saklar saklar tadi yang apa tambahan ini saklar Mio lama nih jadi udah diganti nih yang udah ada saklar lampunya kayak gini jadi ini kabel-kabelnya kalau dikeluarin semua Tuhan semua dia akan ada ada dua soket ya tiga kabel dan dua kabel yang dua kabel soketnya ini langsung ke starter nah ini yang tiga ini dikeluarin semua terus ini tadi kabel ini dari kaki nomor 85 85 masuk ke kabel warna disini sih warnanya biru strip merah ya karena ini beda warnanya patokannya biasanya yang yang strip merah yang ada stripnya di sini ini ini masuk ke relay itu terus lanjut lagi ada kabel kuning disini nah kabel kuning ini jumper ke kabel suite rem suite rem depan ini pokoknya kabel warna kontak eh sorry kabel kontak ya yang warna coklat yang ada di motor seoni mau kesini atau misalkan ke soket disini juga nih ada kabel ini bisa gitu ya penting ini yang kuning ini masuk ke coklat polos nah tinggal sisa satu kabel ini ini nanti untuk ke lampu senjanya supaya bisa dimatiin juga dari saklar sama yang bagian belakang satu lagi yang terakhir ini sorry relaynya kaki relay satu lagi kelewat nomor 86 86 ini masuk ke negatif aki ya jadi gitu ya gua ulangi sekali lagi untuk relaynya dari kaki 30 masuk ke positif aki kaki 86 masuk ke negatif aki kaki 87 masuk ke kabel biru strip hitam yang dari saklar putih ini yang dikeluarin ya ini kan dari sini biru hitam ini keluarannya ini nih kuning strip merah ini jadi kuning strip merah ini udah udah nggak dipakai lagi yang terakhir ini kabel nomor 85 masuk ke saklar baru ya kabel yang ada stripnya dari saklar ada kabel polos kuning masuk ke output kunci kontak atau kabel warna coklat di motor Yamaha nah sekarang kita tes dulu nih untuk saklarnya ini kunci kontaknya gua on posisi saklar ada di paling kanan ya mati ini ya kita lihat lampunya masih mati ya terus geser sekali ini juga lampu senjanya karena belum disambung ya belum nyala ini geser lagi sekali baru dia nyala untuk lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya kayak gitu ya jadi untuk rangkaian relaynya sama saklar udah selesai tinggal dirapin kita lanjut untuk proses lampu senjanya sama yang bagian lampu rem atau lampu belakangnya ya oke ini untuk lampu belakangnya ini kan yang bawaannya ini boklam biasa diganti dengan model lampu led kayak gini led jagung ini harganya harganya sekitar Rp15.000an lah di toko variasi sekarang kita tes dulu ini warna putih ya jadi karena siang jadi ngapit kelihatan nah tuh ini cuma remnya aja yang bisa tapi senjanya walaupun ini di nyalain mesinnya dia masih mati karena arus kelistrikannya juga ini masih AC kita harus rubah juga ke DC ya dan berikut ini cara ngerubah arusnya jadi cara untuk yang bagian belakang ini ini kan soket lampu belakangnya ya udah lepas terus disini ada kabel warna kuning nah yang warna kuning ini kita lepasin keluarin skun ini terus sediain tambahan kabel kayak gini nah ini udah gua sambung skun baru nih sediakan kabel yang panjang yang bisa nyampe ke depan sini nah sambung ke kabel biru yang dari saklar ini tadi yang belum disambung terus dari sini dicabang lagi sambungan kabel lagi nih masuk lagi ke sini ini soket lampu utama ya ini batok lampu utama itu udah gue lepas ini soket lampunya disini ada kabel warna biru strip merah biru strip merah ini dikeluarin terus dimasukin skun baru nih skun baru yang udah disambung kabel hitam ini nih hitam yang keluarnya ke sini masuk sini nah untuk sambungan skun ini kita bisa manfaatin dari sini nih dari saklar yang Mio ini yang kita beli ini tadi skun-skunnya kita potong karena ini kan yang masuk ke relay yang masuk ke kabel kontak itu di jemper kabelnya potongan skunnya kita manfaatin supaya kita nggak motong kabel disini sama yang di belakang itu tadi jadi sekali lagi gua jelasin dari sini ya ini nih kabel yang tambahan ini ini gue masukin dulu harusnya dimasukin dulu ya ke pengganti kabel yang kuning ini ini kuning jadi nggak dipakai dicabut nanti dibungkus dirapihin ini soketnya udah gue sambung lagi ini sambungan baru dari bekas dudukan yang kuning ini kasih kabel panjang ke sini nanti ini jadi buka deck bagian bawah ini untuk matiin kabelnya ke sini sambung ke kabel biru polos yang dari saklar ini ya untuk matiin lampu ini masuk ke kabel biru dari sini kabel biru dicabang lagi masuk kabel yang hitam ini masuk ke sini kabel biru strip merah dicabut dikeluarin enggak dipakai diganti dengan ini yang baru itu ya sekali lagi ini enggak pakai motong kabel ori ya cuma di jemper sama ganti posisi skun aja sekunnya kita bisa manfaatin dari sini ini 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 potong yang ini dipotong untuk di manfaatin ke sambungan baru Oke sekarang gue akan rapihkan dulu semuanya akan gue rangkai dulu nanti kita tes hasil akhirnya Oke dan ini untuk hasil akhirnya udah udah gua rapihin semua kabel-kabelnya tinggal bagian batok sama tamengnya dong belum dipasang sekarang tes dulu tuh hasil akhirnya ini ya nih saklarnya posisi mati ya kontak gua on kita lihat sini lampu ini mati ya bang sorry boleh minta tolong geser sekali saklar yang saklar nah itu aja sekali geser nyala ya rem remnya ada remnya ngedip ya kita lihat yang depan sorry matiin lu Oke nih lampu depan juga ini dekatnya dan ini jauhnya putih dekat eh kayak gitu hasilnya dan ini untuk posisi relaynya nih posisi relay gua pasang di sini nih bareng dengan dudukan ini nih apa speedometer relaynya ada di sini jadi saat di matiin ini pas nyala tuh dia bunyi nah gitu ya dari sini dari saklar ini jadi kalau kayak gitu udah berfungsi semuanya matiin dulu Bang di starter mesin-mesin-mesin nyalain lampunya sekali lagi nah ini sekarang saya lihat manteng ya mesin nyala jadi enggak kedap kedip kayak tadi yang pertama sebelum ditambahin relay dan saklar ini lampu jauhnya juga tuh jadi enggak ada berfungsi nah fungsinya relay itu seperti itu supaya nyala lampunya lebih stabil dan lebih bagus nah saklar sendiri di sini ini untuk supaya beban aki enggak terlalu gede saat kita mau nyalain motor terutama pagi misalkan kayak gini ini gua kontak posisi langsung nyala tuh lampunya kelihatan ya yang kuning itu nah kalau misalkan kita langsung nyalain begini nah ngedip ini berpengaruh ke beban aki tapi kalau ditambah saklar ini starter jadi lebih enteng dan aki enggak terlalu terbebani gitu jadi lebih ringan beban aki itu jadi untuk ke nyalain pertama kali usahakan saklarnya posisi off dulu minimal di lampu senja gitu ya dimatin dulu starter setelah mesin nyala baru nyalain saklar ini seklar lampunya gitu oke mungkin eh itu aja yang bisa gue share untuk di video kali ini semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi mohon maaf atas segala kekurangan di video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati